Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Cakri Miller. Memasuki musim hujan, banjir masih menjadi tantangan tersendiri bagi kota Jakarta. Pompa air menjadi salah satu alat untuk meminimalkan terjadinya banjir, namun sayangnya justru banyak pompa air di Jakarta yang mengalami kerusakan. Salah satu rumah pompa air yang saat ini kondisinya sedang rusak adalah pompa air pinang di Jakarta Utara. Selain mesin yang sudah karatan, kondisi pompa air juga diberatkan dengan permasalahan sampah pada saluran pompa. Meski saat ini pompa air pinang sedang masuk tahap perbaikan, namun petugas belum bisa memastikan kapan pompa air itu bisa beroperasi normal kembali. Sementara itu warga berharap pompa air pinang bisa segera beroperasi, agar saat banjir tiba warga tak perlu terlalu lama merasakan dampaknya.